selamat menikmati dari mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa sekolastik penasaran bagaimana sejarah pemikiran ekonomi pada masa sekolastik silahkan di simak ya videonya dan semoga bermanfaat oke pemikiran ekonomi pada masa sekolastik nah teman-teman bisa lihat ilustrasinya ya jadi ada seorang anak dan seorang bapak anaknya ini bertanya kepada bapaknya bagaimana pemikiran ekonomi pada kaum sekolastik atau pada masa sekolastik ini nah si bapaknya pun menjawab pada masa sekolastik ekonomi itu dikaitkan erat dengan masalah etika dan juga memperhatikan persoalan keadilan mengapa seperti itu karena pada masa sekolastik ini para pemikir-pemikir ekonomi itu banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran gereja bahkan pada zaman pertengahan itu ajaran gereja itu lebih mendominasi dan pada hal-hal yang lainnya nah ada juga hirarki sosial pada zaman itu atau pada zaman sekolastik ini yaitu terdiri atas tiga golongan ada pekerja ada prajurit dan ada juga pendeta nah golongan yang terakhir ini atau yang pendeta ini merupakan rujukan dari pada masa sekolastik ini nah pada masa sekolastik ini juga orang-orang pada masa sekolastik ini menganggap bahwa butuh butuh banyak materi atau dengan kata lain punya banyak uang begitu itu sangat perlu mengapa? karena mereka menganggap bahwa tanpa adanya uang mereka saja tidak bisa memenuhi dirinya sendiri apalagi ingin membantu orang lain berarti pada masa sekolastik ini besar keinginan orang-orang untuk membantu orang lain mungkin seperti begitu gambaran dari masa sekolastik ini selanjutnya anaknya ingin bertanya lagi kepada bapaknya siapa saja tokoh-tokoh pada masa sekolastik ini? bapaknya pun menjawab pada masa sekolastik ini ada dua tokoh yang terkenal yaitu Albeptus Magnus dan Thomas Aquinas nah teman-teman mari disimak ya video tergait pembahasan kedua tokoh ini oke? nah tokoh yang pertama itu adalah Albertus Magnus dalam beberapa literatur teman-teman biasanya mendapatkan nama Albertus Magnus ini ada awalnya ST atau bisa disebut sebagai Santo Santo Albertus Magnus nah dia lahir pada tahun 1206 dan wafat pada tahun 1280 dia ini adalah seorang filsuf dari Jerman yang berpendapat bahwa harga suatu barang seharusnya sama dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk menciptakan barang tersebut atau dengan kata lain biasa kita kenal pendapatnya ini dinamakan sebagai harga yang adil dan pantas dengan berpatokan pada harga yang adil dan pantas konsur etika harus disertakan dalam segala aktivitas tukar-menukar barang kalau seseorang menetapkan harga jauh melebihi biaya dan pengorbanan tenaga yang dibutuhkan untuk menciptakan barang tersebut menurut Albertus Magnus orang tersebut telah melanggar etika dan tidak pantas untuk dihormati jadi begitu gambaran dari pendapat seorang Albertus Magnus nah toko yang kedua yaitu Thomas Aquinas atau biasa disebut sebagai Santo Thomas Aquinas nah Thomas Aquinas ini lahir pada tahun 1225 dan wafat pada tahun 1274 dia merupakan pengikut dari Albertus Magnus atau dengan kata lain dia muridnya Albertus Magnus selain sebagai pengikut Albertus Magnus pandangannya juga banyak dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles serta ajaran Injil oke dalam bukunya yang berjudul Summa Teologica Thomas Aquinas berpendapat bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan itu adalah tidak adik karena kenapa karena sama saja dengan menjual sesuatu yang sebenarnya tidak ada pandangan ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang mengutuk penarikan bunga sebab bunga adalah keuntungan dari sesuatu yang dilakukan tanpa usaha dan biaya tetapi seiring berjalannya waktu melihat adanya kebenaran dalam pendapat Thomas Aquinas maka pendapat itu selanjutnya dikembangkan dan disempurnakan menjadi suatu pembenaran dalam penetapan beban bunga atas transaksi pinjam meminjam uang jadi seperti begitulah gambaran dari pendapat seorang Thomas Aquinas ini nah teman-teman itulah tadi pembahasan tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa sekolastik yang teman-teman perlu tahu pada masa sekolastik itu ekonomi banyak dikaitkan terat dengan permasalahan etika dan juga memperhatikan persoalan keadilan dan teman-teman perlu tahu bahwa terdapat dua tokoh terkenal pada masa sekolastik ini yaitu Albertus Magnus dan Thomas Aquinas mungkin hanya itu dari saya bila ada kata saya yang salah mohon dimaafkan sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.